Segmentasi adalah cara membagi pasar berdasarkan variable-variable tertentu seperti geografi, demografi, psikologi, perilaku, dan pada akhirnya ke variable terkecil yaitu individu. Segmentasi secara berkesinambungan menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar yang selalu berubah-ubah. Kesalahan pemilihan tempat untuk meluncurkan suatu produk atau untuk membuka usaha seringkali menjadi kendala perusahaan dalam meraih sebuah kesuksesan yang diinginkan. Dalam hal ini, bukan berarti produk atau usahanya yang kurang baik, tetapi analisis segmentasi pasarlah yang harus dievaluasi kembali. Sekarang ini kita tidak bisa lagi mengambil resiko mengeluarkan produk secara bebas dengan tanpa melakukan segmentasi pasar. Pada zaman dahulu, para pedagang melakukan segmentasi secara sederhana, yaitu dengan menjual dagangannya ke daerah terdekat atau ke daerah lain yang sekiranya tidak dapat memproduksi barang yang mereka dagangkan. Lebih jauh lagi, para pedagang melihat potensi daerah yang akan dikunjunginya. Seperti halnya para pedagang Indonesia yang menjual rempah-rempah ke daerah yang tidak dapat memberikan hasil bumi. Atau para pedagang dari negeri Cina yang menjual keramik pada daerah-daerah yang tidak mempunyai keterampilan dalam membuat keramik. Contoh, pada dekade 80-an di Indonesia, kita hanya mengenal satu merk susu bubuk yang merajai pasar. Denkau menjadi penguasa industri susu dengan menguasai hampir seluruh pangsa pasar pengkonsumsi susu dari mulai bayi, balita, dewasa, sampai orang tua. Segmentasi yang dilakukan hanyalah berdasarkan psikologis, semua orang harus menung susu karena susu baik untuk kesehatan. Hanya berdasarkan paradigma sederhana seperti itu, Denkau dapat menjadi pilihan utama para pengkonsumsi produk susu pada saat itu. Baru pada tahun 90-an, muncul beberapa merk yang mulai membidik pangsa pasar tertentu karena mereka menyadari bahwa untuk mengambil alih pasar pengkonsumsi susu secara langsung akan sulit. Sampai ketika terjadinya kasus yang mengindikasi bahwa Denkau tidak baik untuk dikonsumsi oleh bayi dan balita. Memang ada kalangan yang merasa cocok menggunakan Denkau sebagai pilihan, tetapi tidak sedikit yang mengeluh. Dari sana timbul permintaan pasar akan susu yang dapat dikonsumsi dengan aman oleh para bayi dan balita. Saat itulah, para pemain baru mulai memasuki pasar Denkau dengan produk yang lebih khusus dan terarah. Para pengusaha susu tersebut mulai membagi pasar ke dalam beberapa kelompok. Sehingga sampai saat ini, kita banyak mengenal berbagai merk susu untuk berbagai kalangan. Seperti susu untuk ibu hamil, susu untuk ibu menyusui, hingga susu untuk para manula, orang tua atau lanjut usia. Bahkan yang terakhir, ikut mencoba bertarung dalam sebuah merk yang memosisikan diri sebagai susu khusus untuk pria. Para pemain baru ini menyadari bahwa sudah bukan zamannya lagi untuk menggunakan One Brand for All. Untuk bertahan dengan satu merk akan menjadi sebuah kerugian di saat market share Denkau digerogoti oleh para pemain baru yang memanfaatkan ceruk-ceruk yang ada. Pada akhirnya, Denkau pun tidak lagi menggunakan sistem One Brand for All, tapi juga meluncurkan produk-produk untuk segmen yang lebih khusus. Namun tidak semua pasar dapat kembali dikuasai. Unland, yang datang dengan label susu untuk tulang, sudah tidak dapat digoyang dari segmen penderita osteoporosis. Segmentasi adalah kegiatan yang tidak mempunyai batasan. Semakin kreatif kita melihat pasar, maka akan kita sadari bahwa masih banyak segmen yang belum tersentuh. Kreatifitas menjadi kunci dalam melihat pasar dari sisi yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh pesaing. Segmentasi terkecil yang dapat dilakukan adalah individual segmentasi. Segmentasi ini merupakan segmentasi pasar secara individu atau lebih bersifat pribadi. Pemenuhan kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda melahirkan berbagai peluang dalam menjalankan usaha atau dalam meluncurkan sebuah produk. Pengetahuan akan segmentasi pasar yang sudah ada merupakan langkah awal para pemain baru sebelum terjun dalam persaingan pasar. Sehingga ia dapat mempelajari pasar yang ada dan kembali melakukan proses segmentasi yang lebih mendalam. Terima kasih telah menonton!